Intro Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Rudi Andan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyatakan sebanyak 1.012 kiosk di Pasar Senen terbakar. KPK kembali memeriksa mantan menteri dalam negeri gamauan Fauzi terkait korupsi program KTP Elektronik atau EKTP. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan mengevaluasi penyebaran guru di tanah air untuk menghindari ketimpangan jumlah. Dialog Primetime Talk bertema Jangan Lecehkan Merah Putih. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.